Intro Adiknya kepingcut dengan Syahrini usai lepas dari pelukan Luna Maya Intip cantiknya kakak perempuan Reino Barak yang diam-diam punya jabatan mentereng di dunia hiburan tanah air Intro Dapur berita artis terkini Jester Gandesnya asmara pengusaha Reino Barak dan Luna Maya pada tahun 2018 silam Memang sempat menggegarkan publik Bagaimana tidak Reino Barak dan Luna Maya dikenal sebagai pasangan yang adem ayam dan jauh dari kabar miring Tak hanya itu Reino Barak dan Luna Maya juga diketahui telah menjalin asmara cukup lama Yaitu 5 tahun Saking serasinya keduanya bahkan sempat digadang-gadang bakal naik ke pelaminan Namun naas hubungan yang dibinanya selama 5 tahun lamanya tersebut harus gandas di tengah jalan Tak sampai disitu kisah asmara Reino Barak juga menjadi sorotan usai putus dari Luna Maya Bukan tanpa sebab hal itu karena usai putus dari Luna Reino Barak pun diketahui dekat dengan Syahrini dan memutuskan untuk menikahinya Ya Reino Barak lantas mengikat janji suci pada tahun 2019 lalu Mengetahui hal itu netizen pun memberikan beragam respon ada yang kontra ada pula yang senang Melihat keduanya telah menikah Namun sampai sekarang biduk rumah tangga yang dijalani pria keturunan Jepang tersebut masih tampak harmonis Sementara itu siapa sangka Reino yang sempat berhasil menggait Luna Maya hingga kini menikahi Syahrini ternyata Memiliki seorang kakak perempuan yang memiliki kecantikan khas Jepang Ya kakak ipar dari Syahrini tersebut bernama Ranggamaya Barak Evans Melansir dari gridhot.id dan tribun Bogor Ranggamaya memang tak terlalu tersorot kamera Kendati demikian Ranggamaya diketahui bekerja di dunia hiburan tanah air sebagai seorang produser Ya usut punya usut Ranggamaya diketahui pernah menjadi produser eksekutif untuk film The Raid Ranggamaya bahkan pernah muncul dalam postingan Audi Item Yang merupakan istri dari Iko Uwais salah satu toko pemeran dalam film The Raid Tak hanya karirnya yang mencuri perhatian Kisah asmara kakak Reino Barak juga sukses menjadi perbincangan Pasalnya kakak kandung Reino Barak tersebut diketahui berhasil memikat hati seorang sutradara kondang Gareth Evans Gareth Evans sendiri merupakan sutradara asal Inggris Yang memulai karirnya di dunia perfilman Indonesia lewat sebuah karya dokumenter Gareth dan Reino bahkan tak segan kerap memamerkan interaksi bersama Waduh kakak Ipar dan adik Ipar akur banget nih Derita penyakit alasan sosok Syahrini tak pernah lepas dari kacamata hitam Rupanya bukan sekedar gaya-gayaan Memiliki gaya hidup mewah Syahrini pun sangat memperhatikan penampilannya Selain modis Syahrini juga sangat memperhatikan detail penampilannya Salah satu yang paling mencolok ialah kacamata hitam yang kerap kali dikenakan oleh Syahrini Mengutip dari Banjarmasin Post Ternyata dibalik kacamata hitam mewah yang dipakai penyanyi Syahrini Ada derita yang tersembunyi Bukan sekedar untuk penampilan Istri Reino Barak itu membeberkan dirinya mengidap penyakit Sehingga membuatnya harus memakai kacamata Syahrini membeberkan kondisinya itu saat diwawancarai Di salah satu acara televisi bersama sang suami Reino Barak Mulanya Syahrini diminta menceritakan kegiatannya untuk menjaga kebugaran fisik di tengah pandemi Aku si aktifnya renang, badminton, sama ponakan Cerita Syahrini dikutip dari Instagram penggemar Inches pada Senin 6 Juli 2020 Ia juga bercerita kalau dulu sempat aktif berkuda Namun karena sempat jatuh dan membuat tangannya patah Ia berhenti melakukannya Dalam wawancara itu, Syahrini yang mengenakan kacamata hitam bercerita Alasannya kenapa kerap terlihat mengenakan aksesoris tersebut Rupanya kacamata hitam bukan sekedar aksesoris pelengkap untuk penampilannya Inches ternyata memiliki masalah pada matanya Dan mendapat pantangan dari dokter Mata saya tidak boleh langsung kena sinar matahari Karena saya ada silinder kanan dan kiri, ucap Syahrini Jadi dokter, mata saya bilang Sebisa mungkin jangan kena sinar matahari langsung sambungnya Saat ini kan di outdoor Takut kalau kena sedikit tuh mata saya langsung merah tambahnya Kembali ke topik olahraga Syahrini pun melontarkan candaan meskipun sedang olahraga Ia harus tetap bergaya Meski demikian, menurut Inches olahraga tetap penting dilakukan Supaya imun tubuh tetap terjaga Bak membasu muka dengan air liur Reino Barak menangis tahu ini Imbas menusuk luna maya dari belakang Terkuat sikap licik Syahrini yang bikin netizen terkejut Belakangan heboh terkuatnya masa lalu Syahrini Nampaknya saat ini Syahrini harus menganggung malu Akibat beberapa aibnya terbongkar Kabar yang beredar Syahrini diam-diam memiliki beberapa sugar daddy di masa lalu Banyak netizen yang berpendapat jika ternyata istri Reino Barak ini Kelakuannya tak beda jauh dengan luna maya Bahkan baru-baru ini Beredar kabar jika ternyata Syahrini Pernah melakukan hal ini kepada sosok pria Yang diduga mantan kekasihnya Waduh, kira-kira apa ya? Sempat beredar kabar jika Syahrini dan Reino Barak Sebelum menikah diam-diam Melakukan perjalanan keliling Eropa di tahun 2018 Pada saat itu Reino Barak masih menjalani hubungan dengan luna maya Usut punya usut ternyata saat itu Syahrini bukan pergi bersama Reino Barak Melainkan pria lain Isunya Syahrini ternyata pergi dengan seorang sahabat dari Papa Lawrence Pria yang mengaku ayah angkat Syahrini Kabarnya sosok pria tersebut saat ini masih mendekam di penjara Kabarnya Syahrini lah yang sengaja jebeloskan sosok pria ini ke dalam bui Pada unggahan akun gosip Edda Nunyinyir 99 Seorang netizen yang namanya disamarkan Ia mengatakan jika istri Reino Barak sengaja melakukan hal itu lantaran sakit Menurut sosok anonim tersebut Ia sengaja menjebeloskan pria yang bernama Koko Hans Diduga mantan Syahrini ini lantaran menuntut untuk dinikahi Namun Hans menolak mentah-mentah keinginan Syahrini dan menikah dengan wanita lain Bener tuh Min? Syahrini dendam karena dia minta kawin ditolak Hans gak mau kawin katanya tapi sama Cuk ini Pas malah hamil dan Hans mau tanggung jawab Itu udah berita umum di kalangan teman-teman Hans kokin Syahrini emang yang laporin dan masukin Hans ke penjara Tulis netizen tersebut Melansir dari Tribun Timur.com Koko Hans di penjara lantaran tertangkap menggunakan narkoba Hans sampai harus menggadaikan cincin demi bisa mengkonsumsi sabu-sabu Bahkan tak hanya menggunakannya Hans diduga menjadi pengedar narkoba di kalangan orang kaya Kemungkinan besar peredaran ini masuk wilayah kota Jakarta Jadi untuk kelas-kelas menengah ke atas Kemungkinan besar mereka yang salurkan Ujar Research Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Donny Alexander T. Polda Metro Jaya Saat itu kabarnya Hans dan rekan-rekannya terancam hukuman mati atau seumur hidup Terima kasih telah menonton!